Pengumuman yang berisi ditiadakan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2020 terpasang dengan jelas di depan pintu pagar Gereja Betel Indonesia Rok Batu Karang, Kelurahan Muli, Kota Merauke. Selain itu, pembatalan seluruh kegiatan ibadah Natal telah disampaikan kepada jemaat gereja, kepada 300 orang warga jemaat gereja melalui grup media sosial. Pihak gereja beralasan tidak menggelar ibadah Natal untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin meluas di Kabupaten Merauke, dengan 90 dinyatakan positif dan 3 orang meninggal dunia. Kami dari GBI Rok Batu Karang Merauke untuk 25 Desember ini, Natal ini, kami tiadakan karena mengingat situasi di Merauke, penyebaran COVID yang begitu enggak terbendung, sudah banyak kasus dan sudah ada yang meninggal, jadi kami juga sebagai orang yang beriman dan warga negara yang baik, kami memutuskan Natal kami gabung untuk tanggal 27 sekalian dengan ulang tahun gereja. Jadi untuk ibadah Natal misalnya tidak ada? Tidak ada, biasa setiap tahun kami adakan, tapi mengingat perkembangan pandemi COVID-19 di Merauke, jadi kami memutuskan untuk diadakan. Sementara pelaksanaan ibadah Natal digantikan pada hari Minggu, tanggal 27 Desember yang digabung dengan ibadah Minggu dan ulang tahun gereja battle Indonesia Rok Batu Karang. Tentunya tidak secara langsung dan dilakukan secara virtual.